2 hari saja mungkin apa tidak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan kebijakan baru berupa gerakan jateng di rumah saja Gerakan jateng di rumah saja akan dikelar secara serentak di 35 kawupaten dan kota di Jawa Tengah Pada Sabtu dan Minggu, 6 hingga 7 Februari 2021, seluruh masyarakat di Jawa Tengah diminta untuk tidak keluar rumah Kebijakan ini dirilis untuk menekan tingginya penyebaran virus corona atau COVID-19 di Jawa Tengah Untuk mendukung gerakan jateng di rumah saja, sejumlah tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan akan ditutup Ada pun daftar yang ditutup sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal di wilayah masing-masing Di antaranya penutupan car free day, penutupan toko dan mal, penutupan pasar, destinasi wisata, hingga pembatasan hajatan pernikahan dan penutupan sejumlah ruas jalan Dilansir dari Kompas TV di program Kompas Petang pada Kamis, 4 Februari 2021 Ganjar mengatakan, gerakan itu intinya adalah untuk memunculkan empati di tengah pandemi Ganjar menyebut, penutupan sejumlah tempat itu bisa dimanfaatkan untuk bersih-bersih sekaligus penyemprotan disinfektan Melalui surat edaranya tentang peningkatan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan Pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap 2 di Jawa Tengah Ganjar meminta seluruh masyarakat tetap di rumah dan tidak berpergian Ganjar berharap pelaksanaan jateng di rumah saja dapat memunculkan kesadaran pada masyarakat Sebab, pelaksanaan gerakan jateng di rumah saja tidak akan efektif tanpa partisipasi masyarakat Namun, kebijakan Gubernur Jawa Tengah itu menuai pro dan kontra Program Ganjar tersebut mendapat berbagai respon dari sejumlah kepala daerah Bupati Wonogiri Joko Supopo tidak mendukung ataupun menolak Namun, dia akan tetap berupaya mensosialisasikan Menurutnya, butuh banyak personil untuk memastikan warga tidak keluar rumah Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji juga mendukung gerakan jateng di rumah saja Tato menilai kebijakan ini efektif untuk mengurangi jumlah kasus Bahkan, pemerintah Cilacap juga telah bersiap menutup tempat wisata dan menyiagakan personil di perbatasan Hal senada juga disampaikan oleh Wali Kota Salatiga, Yuliantot Yang menilai program jateng di rumah saja merupakan bagian dari ikhtiar untuk pencegahan COVID-19 Wali Kota Salatiga itu berharap agar regulasi tentang program ini mengurangi mobilitas masyarakat Meskipun, Salatiga merupakan daerah perlintasan Dirinya juga menegaskan, pencegahan COVID-19 tidak akan berhasil tanpa didukung oleh masyarakat Wali Kota Solo FX Hadi Ruyatmo sempat mengutarakan Gerakan tersebut tak akan efektif jika hanya dilakukan dua hari saja Namun, akhirnya Wali Kota Solo mengambil keputusan untuk tetap mencoba menerapkan gerakan tersebut Menurutnya, saat ini klaster penularan terdekat adalah dari keluarga Sehingga, biarpun di rumah, Rudy meminta kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Bupati Batang Wihaji juga melihat bahwa menutup tempat keramaian tidak serta-merta menurunkan angka penularan COVID-19 Pihaknya pun memutuskan untuk tidak menutup semua pusat keramaian selama gerakan itu Gerakan jateng di rumah saja masih menuai banyak kritik Sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah pun angkat bicara Mulai dari Wali Kota Solo yang meragukan gerakan tersebut Hingga Bupati Batang yang tidak akan menutup semua kegiatan ekonomi masyarakat Namun, akankah gerakan jateng di rumah saja efektif menekan laju angka COVID-19 di Jawa Tengah? Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!